Pertanyaan selanjutnya Dosa Adam yang dipilihnya itu melanggar perintah Allah untuk tidak makan buah larangan Itu terdapat dalam kejadian 2 ayat 16-17 Dan yang ketiga Dosa Lucifer adalah kesembohongannya untuk menyamai dirinya dengan haliknya yang maha tinggi Terdapat dalam Yesaya 14 ayat 12-14 Setahu saya keduanya melanggar prinsip hukum yang ke-10 dari hukum Allah yaitu yang ingin dan tamak Pertanyaan pendeta Nah ini ada 3 pertanyaan pendeta Kita coba satu-satu ya Pak Pendeta Oh jadi tadi belum ya Belum pendeta Baru statement-statement sepertinya Baru awalnya saja Oke Selamat malam Kalau Pak Manalif menonton ini Saya ucapkan selamat malam atau selamat sore, selamat siang waktu Holland Pertanyaan pertama silahkan Pertanyaan pertama pendeta Dosa siapa yang lebih besar? Lucifer atau Adam? Yang kedua Keduanya sudah jatuh dalam dosa Mengapa manusia tidak disinikan Tuhan untuk bisa melihat secara fisik keadaan diri Lucifer Atau setan sebagaimana keadaannya Padahal keduanya sudah sama-sama berdosa Dan yang ketiga Walau sudah jatuh dalam dosa Apakah Lucifer masih memiliki terang kemuliaan dan kuasa seperti yang dimilikinya sebelumnya di surga? Apa yang hilang dari diri Lucifer setelah jatuh ke dalam dosa? Silahkan pendeta untuk penjelasannya Terima kasih Semoga dengan waktu yang singkat ini bisa kita kasih tanggapan lah Kalau jawaban panjang gak mungkin lah ya Karena pertanyaannya pertanyaan-pertanyaan yang sangat dalam ini nampaknya Di dalam Alkitab Saya masih sedang mencari Tapi sampai sekarang belum ketemu Catatan Alkitab tentang dosa siapa yang lebih besar Antara Adam dan Lucifer Yang kemudian menjadi setan Tetapi Ada catatan dalam kejadian fasal yang ketiga ayat yang kelima belas sampai ayat lapan belas Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa Maka Tuhan Allah tidak hanya menyatakan Apa yang terjadi Atau boleh kita sebut hukuman Terhadap Adam dan Hawa Atau Hawa dan Adam Tetapi ia juga nyatakan Apa yang akan terjadi Pada ular Yang adalah setan Jadi Kalau kita baca di dalam ayat Yang ke Empat belas Itu adalah untuk makhluk Ular itu Karena dikatakan Karena engkau berbuat demikian Terkutuklah engkau Di antara segala ternak Di antara segala binatang hutan Dan perutmu lah engkau akan Menjalar Dan debu tanah lah yang akan kau makan Seumur hidupmu Itu tentang binatang ular Tapi begitu masuk ke ayat yang kelima belas Itu adalah Tentang setan Yang menggunakan ular itu Karena dalam ayat yang kelima belas Dikatakan Aku akan mengadakan Permusuhan antara engkau Dan perempuan ini Antara keturunanmu Dan keturunannya Keturunannya akan Meremukan kepalamu Dan engkau akan Meremukan kumitnya Yang dikatakan disini adalah Bahwa akan tiba saatnya Ada keturunan dari perempuan itu Yang akan Meremukan setan Yang akan Meremukan kepala Dari setan itu Artinya kebinasaan iblis itu Telah Atau Kebinasaan dan kekalahan iblis itu Telah dinubatkan Bahkan dalam kejadian Fasal yang ketiga Ayat yang ke-16 Dimana Tidak ada Ucapan seperti itu Kepada Hawa Maupun kepada Adam Kepada Hawa Tentang melahirkan Lalu kemudian Kepada Adam Tentang bekerja Dengan berpeluh Dan lain sebagainya Dan Tuhan Walaupun Adam dan Hawa Jatuh dalam dosa Tuhan membiarkan Atau memberikan Maksud saya Memberikan kepada mereka Jalan keselamatan Dan mulai dari Taman Eden Tuhan sudah menunjukkan Tanda bahwa Ia memberikan keselamatan Dengan menggantikan Pakaian mereka Yang mereka buat sendiri Dari kulit binatang Dan Tuhan Dan Tuhan gantikan Sorry Yang mereka buat sendiri Dari kulit daun-daunan pohon Dan Tuhan gantikan Pakaian mereka Yang mereka buat sendiri Dari daun-daunan pohon Tuhan berikan Pakaian kulit binatang Ada binatang Yang dikorbankan Fasal yang keempat Sudah mulai Berbicara tentang korban Dan Konsep dari korban ini Dikembangkan Dalam tulisan Musa Dan di dalam Firman Tuhan Melalui Musa Dimana itu Menggambarkan Pengorbanan Untuk menghapuskan Dosa Lalu kemudian Pada waktu Tuhan Yesus Mati di atas Kayu salib Dia mati Sebagai seorang Dia mati Sebagai Anak Domba Pascah itu Disebutkan Di dalam buku 2 Korintus Fasa 5 Yang ke-7 Kalau tidak salah Jadi Itulah konsep dari Keselamatan Yang diberikan Untuk Adam Dan Hawa Dimana Diberikan kepada mereka Jalan keselamatan Tetapi kepada setan Yang diumumkan adalah Kebinasaannya Dan kekalahannya Itu yang diumumkan Dan itu Akan terjadi Pada waktu Tuhan Yesus Mati di atas Kayu salib Disitulah Kekalahan Telak setan Setan juga Kalah melawan Yesus Pada waktu Ia datang Mencoba Yesus Di padang Belantara Lalu kemudian Pertanyaan Yang berikut Adalah Kenapa kita Tidak bisa Melihat Lucifer Yang sudah Jatuh dalam Dosa Sementara Manusia Kita bisa Lihat manusia Yang sudah Jatuh dalam Dosa Jadi Yang kita Mau lihat Disini Saya tidak Akan tambah Banyak-banyak Dari berbagai Macam sumber Karena ini Tajam Coba kita Lihat Apa yang Dikatakan oleh Alkitab Selebihnya Mungkin untuk Diskusi dalam Forum-forum Yang lain Yang perlu Kita Lihat disini Adalah Setan Tidak Pernah Atau Lucifer Lucifer Tidak Pernah Disebut Sebagai Orang Berdosa Jangan 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 sampai Salah Tangkap Yang Mengantuk Mesti Perhatikan Baik-baik Lucifer Tidak Pernah Disebut Sebagai Orang Berdosa Manusia Adam Dan Keterunannya Yang disebut Sebagai Orang Berdosa Kalau begitu Lucifer Disebut Sebagai Apa yang Berdosa Coba kita Lihat Dalam 1 Petrus Fasal yang Kedua 1 Petrus Fasal yang Kedua Ayat Yang Keempat 1 Petrus Fasal yang Kedua Coba kita Lihat 1 Petrus Fasal yang Kedua Saya Sedang Mencari Ayatnya Apa itu 1 Petrus 2 Ayat 14 Atau Ayat Fasal yang Kedua Sebentar Sebentar Saya Coba Cari Ayatnya Yang Menyebutkan Tentang Masih Saya Waktu Sedikit Baik Pendeta Silakan Oke 2 Petrus 2 Mohon maaf 2 Petrus 2 Ayat Yang Keempat 2 Petrus 2 Ini karena Life Jadi kita Tidak Bisa Cut 2 Petrus 2 Ayat Yang Keempat Saya Baca Ini Ayat Disebut Apa Itu Lucifer Yang Menjadi Berdosa Jikalau Allah Tidak Menyayangkan Malaikat Malaikat Yang Berbuat Dosa Tetapi Melemparkan Mereka Kedalam Neraka Dan Dengan Demikian Menyerahkannya Kedalam Gua-gua Yang Gelap Untuk Menyimpan Mereka Pada Hari Penghakiman Jadi Yang Disebutkan Disini Adalah Malaikat Malaikat Suci Yang Berbuat Dosa Itu Tidak Pernah Disebut Sebagai Orang Berdosa Artinya Malaikat Tidak Pernah Menjadi Orang Ata Malaikat 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 Suci Sekarang Setelah Mereka Melakukan Dosa Termasuk Lucifer Mereka Adalah Malaikat Malaikat Yang Berdosa Jadi Tetap Ada Bedanya Orang Berdosa Kita Dengan Malaikat Malaikat Yang Berdosa Sekarang Apakah Lucifer Itu Masih Mempunyai Terang Karena itu Ada Pertanyaannya Tadi Apa Masih Memiliki Terang Kemuliaan Seperti Yang Dimilikinya Sebelumnya Di Sorga Untuk Itu Kita Baca Satu Ayat Ini Ayat Terakhir Malam Ini Coba Kita Baca Di Dalam 2 Korintus 11 Ayat Yang Ke 4 2 Korintus 11 Ayat Yang Ke 4 2 Korintus 11 Ayat Ke 14 Ayat 14 Oke Hal Itu Tidak Usah Mengherankan Sebab Iblis Pun Menyamar Sebagai Malaikat Terang Jadi Terangnya Itu Sudah Tidak Ada Dia Hanya Bisa Menyamar Terang Masih Ada Kuasanya Masih Ada Kuasanya Tapi Tidak Melebihi Kuasa Sorga Ini Tambah Satu Menit Untuk Apa Kuasa Ibrani 2 Ayat Yang Ke 14 Berkata Karena Anak Anak Itu Adalah Anak Anak Dari Darah Dan Daging Maka Ia Juga Menjadi Sama Dengan Mereka Maksudnya Yesus Menjadi Sama Dengan Mereka Menjadi Manusia Dan Mendapat Bagian Dalam Keadaan Mereka Memusnahkan Dia Yaitu Iblis Yang Berkuasa Atas Maut Iblis Masih Punya Kuasa Tapi Kekuasaan Yang Ia Miliki Itu Semua Tujuannya Untuk Mendatangkan Maut Dan Itulah Yang Dikalahkan Oleh Yesus Kristus Yang Dimana Ia Adalah Allah Yang Menjelma Menjadi Manusia Menurut Alkitab Lalu Ia Mengalahkan Kuasa Iblis Itu Dimana Iblis Berkuasa Atas Maut Supaya Dengan Mengalahkan Iblis Itu Ia Mengalahkan Maut Sehingga Genaplah Apa Yang Dikatakan Dalam Roma 6 23 Tetapi Upah Dosa Adalah Maut Tapi Kasih Karunia Allah Adalah Hidup Kekal Di Dalam Kristus Yesus Terima Kasih Kekal 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 Kekal